Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel dapurku kali ini kita akan membuat camilan kekinian ini bisa dijadikan untuk bekal sekolah bekal kerja ke kantor atau bisa juga dijadikan untuk ide jualan bikinnya gampang banget bahannya simple dan praktis penasaran yuk langsung saja ke cara pembuatannya disini pertama kita siapkan dulu sosis selanjutnya ini sosisnya kita goreng terlebih dahulu kita siapkan minyak kemudian kita masukkan sosisnya lalu kita goreng hingga matang Oh ya teman-teman kalau teman-teman menggunakan sosis yang siap makan itu tidak digoreng juga tidak apa-apa ya dan ini sosisnya sudah matang lalu kita angkat dan kita tiriskan lalu sosisnya ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita siapkan roti tawar nah ini boleh menggunakan yang masih ada kulitnya seperti ini atau yang sudah bersih atau tidak ada kulitnya ya sesuai selera saja selanjutnya roti tawarnya ini langsung saja kita pipihkan setipis mungkin supaya hasilnya ini lebih lentur dan tipis sudah selesai semua roti tawarnya kita pipihkan kita sisihkan terlebih dahulu langkah berikutnya kita siapkan kurang lebih lima sendok makan tepung terigu kemudian kita kasih air secukupnya aduk-aduk sampai tercampur merata sudah tercampur merata semua tepungnya dan teksturnya agak encer kita sisihkan dulu lalu kita ambil satu lembar roti tawar kita letakkan sosisnya kemudian kita gulung dan bagian pinggirnya ini kita olesi dengan tepung basah tadi ini sebagai perekat ya kemudian kita gulung-gulung dan kita tekan-tekan supaya lebih menempel atau merekat kemudian kita lakukan kembali hingga selesai sudah selesai semua kita gulung sosisnya dengan roti tawarnya dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu langkah berikutnya kita siapkan tepung basahnya tadi dan disini juga ada tepung roti atau tepung panir ambil rotinya kemudian kita celupkan ke tepung basahnya terlebih dahulu lalu kita masukkan ke dalam tepung panirnya atau tepung rotinya kemudian baluri sampai permukaan rotinya tertutup dengan tepung panir tepung panir atau tepung rotinya ya selamat menikmati sudah selesai semua rotinya kita baluri atau kita lumuri dengan tepung roti langkah berikutnya ini rotinya kita goreng terlebih dahulu kita siapkan minyak kemudian kita panaskan lalu kita masukkan rotinya Oh ya teman-teman ini kita goreng dengan api sedang saja ya supaya hasilnya itu cantik tidak mudah kita gosong dan matangnya merata jangan lupa dibolak-balik ya supaya matangnya merata dan ini warnanya sudah cantik kuning keemasan atau kuning kecoklatan ini menandakan rotinya sudah matang lalu kita angkat kita tiriskan dan kita goreng sisanya hingga selesai sudah selesai semuanya kita goreng dan hasilnya seperti ini cantik sekali ya teman-teman simple dan praktis kan bikinnya dan ini akan sangat nikmat bila kita menikmatinya dengan saus sambal dan mayonaise dan ini bisa langsung kita jual atau bisa juga dijadikan untuk bekal ke sekolah dan ke kantor nah selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati